Naiknya harga minyak goreng membuat pengusaha kerupuk rambak di Jember, Jawa Timur memperkecil ukuran dan mengurangi isi kemasan. Hal itu dilakukan untuk menghindari kerugian akibat meningkatnya biaya produksi. Salah satunya pengusaha kerupuk rambak yang melakukan siasat itu adalah Imam Syahroni, warga Kelurahan Mangli, Kejamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ukuran kerupuk rambak yang diproduksinya terpaksa diperkecil dan isi kemasannya dikurangi. Hal itu dilakukan untuk menekan biaya produksi yang cenderung meningkat akibat kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Harga minyak goreng saat ini naik menjadi Rp31.500 dari harga normal Rp24.000 per kilogram. Imam Syahroni sengaja tidak menaikkan harga jual kerupuk rambak agar konsumennya tetap setia. Setiap hari ada satu kuintal kulit sapi yang diproduksi menjadi kerupuk rambak. Hasil produksinya dipasarkan ke sejumlah daerah seperti Pulau Bali. Kita ke packing di lebih perkecil. Kualitas tetap, kualitas harus jelaskan tetap. Ya awalnya sih komplin, ya kita harus bisa jelaskan bahan bakun semakin lama semakin naik. Imam berharap pemerintah dapat membuat peraturan tentang pembatasan harga tertinggi minyak goreng agar tidak merugikan pelaku usaha kecil menengah. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Kompas TV Jember, Jawa Timur Kompas TV Jember, Jawa Timur Kompas TV Jember